Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali di Azizah Afasi Channel Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya Agar tak ketinggalan video-video menarik lainnya Hai Kak, jumpa kembali di Azizah Afasi Channel Kali ini saya akan membagikan informasi kepada semua penulis yang suka menulis carpen, puisi, resensi Atau lain-lain Teman-teman bisa mencoba mengirimkannya ke Basabasi Langsung saja kita akan jelajah virtual ke website Basabasi kali ini Basabasi Nah ini ya teman-teman Basabasi.co, tempat kongko, dan tercerita Nah teman-teman yang suka menulis carpen, puisi, artikel, dan lain sebagainya Bisa mencoba mengirimkannya ke sini Karena setiap naskah yang dimot akan mendapatkan fee atau honorarium Nah kemudian bagaimana cara pengirimannya Kak? Kita langsung ke sini Kirim naskah baca ketemuannya di sini Nah ini panduannya Teman-teman yang ingin berkontribusi Kita bahas satu persatu ya Cara ketentuannya atau cara pengirimannya Nah yang pertama Karya belum pernah dipublikasikan dalam bentuk apapun Cetak atau digital Jadi jika teman-teman ingin berkontribusi Atau mengirimkan naskahnya ke Basabasi Pastikan naskah kalian belum pernah dimuat dimanapun ya Naskah yang baru dan belum pernah dimuat dimanapun Kemudian nomor dua Setiap naskah yang dimuat akan mendapatkan fee Cerpen Rp300.000 Puisi Rp250.000 Esai Rp300.000 Rehal buku atau resensi Rp100.000 Dan hibernasi atau artikel ringan Rp100.000 Nah jadi saya pikir ini sudah sangat jelas sekali ya Teman-teman tinggal pilih Silakan ingin mengirimkan yang mana Cerpen, puisi, esai, resensi atau yang lain Yang ketiga Bila dua bulan sejak pengiriman tidak dimuat Atau tidak menempatkan informasi akan dimuat Maka otomatis naskah tersebut dinyatakan tidak lolos seleksi Jadi gitu ya teman-teman Jika teman-teman sudah mengirimkan dalam dua bulan Tidak ada kabar apapun di email maupun di whatsapp Teman-teman tidak mendapatkan kabar apapun Teman-teman bisa menarik naskah yang sudah dikirimkan Dan bisa mengirimkannya ke media lain Misal dikirim ke Jawa Post, ke Radar Malang, Radar Banyuwangi dan sebagainya Jadi intinya dalam dua bulan itu Jika tidak ada kabar apapun Intinya artinya naskah teman-teman dinyatakan tidak lolos seleksi Dan tidak bisa dimuat di pasapasi disini ya Yang keempat Tema Gaya Bercerita Aliran Eksplorasi dan Panjang Cerpen Bebas Jadi panjang cerpennya bebas Diketik dalam 1,5 spasi Spasinya maksudnya 1,5 Fontnya TNR Times New Roman 12 Formatnya dokumen Nah kemudian untuk marginnya Atas 4, bawah 3, kiri 4, kanan 3 Dan dikirimkan format dokumen Bukan pdf ya teman-teman Ingat bukan pdf Selanjutnya puisi dikirim 5-10 puisi per pengiriman Jendre dan tema puisi bebas Jadi per pengiriman Teman-teman harus mengirimkan 5-10 puisi Kalau teman-teman mengirimkan kurang dari jumlah yang ditentukan Nah jadi jangan berharap Puisi kalian akan lolos Kemudian dimuat di bahasa-bahasi Dan mendapatkan fee ya Nah ini per pengiriman seperti itu ya Sudah sangat jelas sekali Kemudian yang kelima Esai ilmiah mendalam Teoretik, analitik, reflektif Dengan gaya bahasa dan penyajian ringan Tidak kaku seperti makalah atau skripsi Minimal 3 halaman Spasi 1,5 Nah ini ya Ini ketentuan untuk esai ilmiah tadi ya Yang keenam Panjang resensi buku Ini untuk yang resensi buku ya Nah 3-4 halaman Spasinya 1,5 Wajib menyertakan cover buku Nah jadi sudah terang tentu ya Kalau mau meresensi harus menyertakan cover buku Kemudian identitas buku itu Benerbit, ISBN, dan lain sebagainya Buku bisa dari penerbit manapun Dan berumur terbit tidak lebih dari 6 bulan Nah gitu ya teman-teman Pastikan yang di resensi Buku-buku terbaru Umur terbitnya tidak lebih dari 6 bulan Nanti teman-teman bisa lihat di deskripsi bukunya itu ya Di halaman pertama Di halaman baliknya itu biasanya Ada keterangan atau deskripsi yang memuat Informasi buku mulai dari penerbit mana Penulisnya siapa Jumlah halaman, ISBN, tanggal, tahun terbit, dan lain sebagainya Itu biasanya dicantumkan jika ingin meresensi buku gitu ya Selanjutnya khusus untuk tulisan atas buku-buku terbitan Diva Press Group akan mendapatkan tambahan reward atau hadiah 1x lempar buku Diva Yang ketujuh Hibernasi berisi bahasan segala sesuatu yang kekinian Menjadi tren di media masa, hobi, film, musik, fashion, seni, dunia kreatif, pengalaman hidup, dan sebagainya Disajikan dengan bahasa ringan Panjangnya 3-4 halaman Spasinya sama ya 1,5 semua ya Baik cerpen, puisi, dan lain-lain Harus menggunakan spasi 1,5 ini Spasi 1,5 juga Kemudian yang ke delapan Tulisan dikirim ke email Gerobak naskah At basapasi.co Dengan subjek sesuai dengan jenis naskah yang kalian kirim ya Apakah puisi, cerpen, esai, rehal buku Atau hibernasi Nah jadi semisal seperti ini Kalian kirimkan emailnya ke tadi Gerobak naskah At basapasi.co Nah selanjutnya Di subjek ini teman-teman Kalian tuliskan Sesuai naskah yang kalian kirim Misal resensi ya tulis aja disini Resensi buku gitu ya Semisal puisi ya tulis aja Buisi gitu ya teman-teman Ini pengisian subjeknya Selanjutnya Sampai mana tadi Oh ini Nomor 9 Penulis wajib menyertakan data Seperti berikut Nama Nomor dan nama pemilik rekening Cantumkan nomor rekening ya Karena fee-nya Basenya langsung di transfer Gitu ya teman-teman Kemudian akun media sosial Foto pribadi Dan keterangan lain Yang dirasa perlu Data diri harus diletakkan Di halaman terakhir karya Bukan di badan email Atau di file terpisah Nah ini sudah Pernah saya jelaskan juga Tapi barangkali yang baru Menonton video ini Belum mengerti maksudnya Di badan email Dimana ya Jadi begini Jika teman-teman ingin Mengirimkan langsung saja Tuliskan karya teman-teman disini Di Microsoft Word Nah misal disini Satu halaman pertama Dan penuh ini Karya kalian Di halaman terakhir ini Cantumkan biografi penulis ya Tidak di halaman terpisah Tidak di file terpisah Tapi masih jadi satu halaman Gitu ya teman-teman Nah jadi di halaman terakhir karya ini ya Di halaman terakhir Setelah cerpen Buisi atau resensi Biodatanya langsung Ditaruh di akhir Nah bukan di file terpisah juga Jadi jadikan satu Di file yang berisi naskah kalian tadi ya Misal disini ya Jadikan satu disini File biografinya Taruh di halaman terakhir saja Gitu ya Nah atau tidak ditulis Di badan email Seperti ini Nah misal kalian Biografinya ditulis disini Ini di badan email nama Misal kayak gini Terus nomor rekening Dan lain sebagainya Jangan ditulis di badan email Seperti ini Tapi cantumkan di Halaman terakhir Setelah karya Jadi masih satu file ya Kemudian filenya nanti Silahkan di Attachment Atau dilampirkan file ini ya Teman-teman Nah silahkan Dilampirkan file Pilih Naskah yang akan dikirimkan Dimana kalian menyimpan Di komputer kalian Masing-masing Seperti itu Selanjutnya V akan ditransfer Pada akhir bulan Nah ini ya Makanya kalian Makanya kalian disuruh Mencantumkan nomor rekening Karena Fee atau honorariumnya Akan ditransfer ya Teman-teman Biaya transfer Antar bank Kecuali bank mandiri Ditangguh oleh penulis Nah ini sudah Sangat jelas sekali ya Yang ke sebelas Penulis boleh Mengirimkan karya Sebanyak-banyaknya Dan boleh jadi Akan sering dimuat Jika lulus seleksi Kurator jurnal ini Nah gitu ya teman-teman Saya kira sudah Sangat jelas sekali Cara mengirim tulisan Ke pasapasi Jika masih belum jelas Teman-teman silahkan Kunjungi saja nanti Pasapasi.co ini ya Dan kalian bisa Melihat-lihatnya sendiri Nah ini ada Puisi-puisi terbaru juga Yang baru dimuat Nah ini Tanggal 21 Juni 2022 Sekarang tanggal 27 Juni ya Berarti sepisaran Satu minggu yang lalu Nah Puisi-puisi yang dimuat disini Teman-teman Mendapatkan fee ya Seperti itu Seperti yang Tadi ada V yang 300 ribu 200 ribu Dan Berapa tadi ya Sampai Berapa 350 mungkin ya Nanti silahkan Dilihat sendiri Ada cerpan Ada cerpen Nah kayak gini ya teman-teman Nanti silahkan Kalian kunjungi sendiri Barangkali hanya itu Informasi yang dapat Saya sampaikan Terima kasih Sudah menonton Dan jangan lupa untuk Subscribe, like, komen, dan share Juga nyalakan lonceng Notifikasinya Agar tidak ketinggalan Video-video Seputar informasi lainnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton!